Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Cerita diawali dengan menampilkan reka adegan di akhir episode sebelumnya Siapapun yang diajak seperti itu ketika baru pertama kali Pastinya akan berekspresi dan berucap sama seperti Sora dan Runa Karena ditolak terus menerus Ditambah Ren yang pastinya akan melindungi kedua waifunya itu Ketika ditanya oleh Ren Rupanya si eksentrik ini bernama Edgar Fromware Putra dari wali kota di Horizon Dan si Bencong ini nekat memaksa Sora dan Runa Untuk menjadi waifunya Yang tentu saja mereka menolak paksaan tersebut Semua warga sekitar nampak ketakutan sekaligus khawatir Dengan Ren dan kedua waifunya itu Tak lama kemudian Si Pedo memberitakan semua anak buahnya Untuk mengitari Ren Si Pedo nampak mengacam Ren untuk menyerahkan Runa dan Sora padanya Namun tentu saja Ren tetap menolaknya Yang mana dirinya mana mungkin menyerahkan kedua waifunya itu Pada manusia eksentrik Pedo dan bejat macam Edgar Sudah berucap sombong seperti tadi Namun si Pedo nampak dibuat tersentak tak percaya Karena semua anak buahnya telah ditumbangkan oleh Ren Dengan angkunya si Pedo menginjak anak buahnya Dan mengatakan mereka yang tidak becus mengurus satu orang Akan tetapi Prajuritnya yang tersisa memberitahukan bahwa orang di hadapan mereka itu bukanlah orang biasa Setelah Ren meminta Edgar untuk menyerah Karena apapun yang terjadi Ren akan menyerahkan Sora dan Runa padanya Sesaat kemudian Si Pedo nampak tersenyum dan tetap keras kepala Terlihatlah si Pedo yang menghalalkan segala cara Dengan mengancam menggunakan warga sekitar Dan dengan keras kepalanya pula si Pedo masih mengincar Sora dan Runa Ren kemudian membaca situasi yang ada Dan menjadi bingung karena lokasi musuh yang terpisah-pisah Tak lama kemudian Runa dan Sora berniat melakukan sesuatu Berhubung si Pedo belum menyadari bahwa mereka bisa menggunakan sihir Namun Ren merasa bimbang dan takut akan ketahuan Bahwa mereka adalah rasperi Dirinya bahkan takut jika kedua ifunya itu tak akan bisa hidup dengan bebas Di kota itu lagi Di tengah itu semua Ren nampak menganalisa jalan keluar yang bisa diambil olehnya Dan secara tiba-tiba Ren seolah mendapatkan penglihatan berupa formula sihir baru Meski dirinya tahu itu adalah sihir Fireball Akan tetapi ada perasaan lain yang Ren rasakan Ren nampak mencoba bertaruh dengan perasaan tadi Sesaat setelah si Pedo mendesak Ren dengan ancaman akan memodorkan semua warga Secara tidak terduga Terlihat lingkaran sihir yang sangat banyak Mengitari area sekitar mereka Sora dan Runa juga nampak terkejut karena semua lingkaran sihir yang diciptakan oleh Ren Dan kemudian Ren nampak membakar habis para prajurit Pedo itu Sora dan Runa masih dibuat terkejut bukan main Karena itu adalah perapalan beruntun yang hanya dimiliki oleh Rasperi Ren kemudian maju dan mengancam si Pedo Dengan pedang yang ia bawa Meski telah kalah Yang namai pecundang memang akan selalu menjadi pecundang Singkat cerita Setelah semua warga berterima kasih atas aksi heroik Ren tadi Yang bahkan mereka menganggap aksi Ren jauh lebih keren daripada si badut Arintot Akang tetapi Salah seorang sepu disana menyarankan supaya Ren dan kedua wifunya itu Untuk segera kabur dari kota Hal tersebut itu saja buat Runa dan Sora besar tetuannya itu bingung dengan maksud dari sesepu itu Di tengah itu semua Terlihatlah seseorang bertudung hitam yang mengintai dari atas Dan kalian pasti sudah tahu siapakah sosok pria ini Dirinya nampak tersenyum sembari melihat Ren dengan cincin kegelapan yang ia miliki Ternyata Suara aneh ini berasal dari Runa yang bercerita betapa heroiknya tuan mereka Pada Tania dan Kanade Suara menduga itu adalah kekuatan baru Ren yang diperoleh setelah berkotak dengan dirinya Dan juga adiknya Ren juga ternyata telah menduga hal tersebut Singkat waktu Setelah beberapa penjelasan mengenai kombinasi kekuatan yang diberi Tania dan kekuatan pri mereka Kanade nampak memuji mereka berdua Dan Tania bersyukur karena mereka berdua baik-baik saja Tania juga nampak kesal disaat seperti itu Dirinya dan Kanade malah tertidur pulas Setelah beberapa gambaran dari Edgar sampai Do Tania menganggap orang macam Edgar adalah orang yang saat berengkes Sekalipun dirinya adalah puter wali kota disana Yang menarik mengetahui si Pado yang merupakan anak tunggal yang disayangi oleh bapaknya Dengan kekuasaan yang ada Si Pado membuka para korban Dan menutup kasus yang ada dengan sangat rapatnya Kanade yang heran mengapa pasukan kesatri tidak menangkap Pado dan antek-anteknya Namun Runa memberitahukan mereka yang telah melakukan pemeriksaan Namun tak ada bukti sama sekali dan berakhir begitu saja Seorang menduga si Pado sangat ahli dalam menghilangkan semua bukti yang ada Tak lama berselang Ini tanggapan Tania Meskipun Ren telah melarangnya Sembari emosi yang meluap-luap Karena Tania yang takut jika si Pado masih mengincar Sora dan Runa Singkat waktu Meskipun Ren memiliki keinginan untuk menyelamatkan warga kota Namun Di tengah keraguan dan berniat kabur sesuai dengan saran dari warga kota Akan tetapi isi pikiran Ren dapat dengan mudahnya dibaca oleh Kanade Ren pun terkejut karena Kanade yang bisa menebaknya Dan karena dia memberitahukan jika mereka kabur Maka warga kota tak akan bisa terselamatkan Di tengah rasa bingung Ren karena isi hatinya dapat dengan mudahnya terbaca Tania pun memberitahukan mereka akan selalu mengetahui isi hati dan pikiran Ren Karena mereka selalu memperhatikan dirinya Dan karena keempat waifunya itu ingin menyelamatkan warga kota Ren pun kembali teguh dan memutuskan untuk membantu permasalahan yang ada di kota tersebut Pada akhirnya Karena kekalahannya dengan Ren sebelumnya Si pedo meminta bantuan pada seorang kesatria untuk menemukan Ren dengan imbalan sekatang duit Dengan pedinya pula si kesatria meminta si pedo untuk menunggu kabar baik darinya Yang dimanapun ceritanya Pecundang akan selalu tak terima dengan kekalahan yang dialaminya Si pedo kemudian membunyikan sebuah lonceng Dan muncullah gadis rubah yang langsung disiksa sesaat setelah memasuki ruangannya Karena gue gak tega dengan ini Kita akan langsung lompat saja Singkat cerita Ketika Ren dengan adi memasuki tempat pengaduan milik para kesatria Yang mana ketika di dalam dan mencoba memberikan aduan kriminal Namun ketika Ren memberitahukan aduannya kepada si pedo Resepsionisnya langsung takut dan terkejut Yang mana meski para kesatria ditugaskan menjaga keamanan kota milik raja Namun tak lama kemudian Beberapa kesatria muncul dan memberikan keterangan bahwa apa yang terjadi sebelumnya Hanyalah pertengkaran sepele Yang bahkan mereka mengancam atas dasar penceparan nama baik Terlihatlah para kesatria itu yang menertawakan Ren Dan di tengah itu semua Seorang wanita nampak mengamati situasi dari balik pilar Di dalam perjalanan Ren telah yakin akan satu hal Yaitu Korps kesatria yang telah berskongkol dengan wali kota Maka dari itu mereka selalu mudah dalam menutupi suatu kasus Dan takkan mungkin menitumukan bukti apapun Meski telah diselidiki sekalipun Tak lama kemudian Kanadi mendengar suara orang mengikuti mereka Dan secara tidak terduga Seorang kesatria wanita munculin Kanadi menduga kesatria itu telah mengikuti mereka Akan tetapi wanita itu tidak membenarkannya dan meminta maaf Pada Ren menyertakan adik karena telah mengikuti mereka Sehingga menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka Ren pun terkejut melihat harga diri tinggi seorang kesatria Sampai bisa mendudukkan kepalanya Setelahnya Wanita itu mengenalkan dirinya sebagai wakil kapten Dari Serikat Horizon yang bernama Stella Enplace Sontak saja Ren terkejut karena Stella yang merupakan wakil kapten Setelah saling memperkenalkan diri Stella memulai pembicaraannya dengan berterima kasih pada mereka berdua Yang memandai dirinya mendengar gadis ras kucing dan seorang bistamer Yang telah mengalakkan badai taring hitam beberapa waktu lalu Sembari menahan rasa kesel terhadap pasukan kesatrianya Dirinya menyesali pada kesatria yang malah tidak melakukan apapun Demi melindungi rakyat Maka dari itu Dirinya ingin sekali menghukum kejahatan dari wali kota mereka Maka dari itu Setelah kemudian mengajak Ren serta Kanade Untuk bekerja sama dengannya Setelah kemudian membeberkan kebusukan korupsi kesatrianya dengan wali kota Yang membuat mereka lupa tugas sebenarnya dari seorang kesatria Yang menembakkan kapten kesatria yang bernama Gile saja Tunduk dengan kekuasaan dan duit Dengan wajah kesel tapi kawaii Setelah ingin membalikan pasukan kesatrianya menjadi sebagaimana mestinya Dan di saat seperti itu Ren dan Kanade telah muncul Seorang petualang dan resler kuat yang mampu mengalahkan tanah hitam Sekaligus melayangkan pengaduan si pedo Setelah yakin Ren dan Kanade bisa mengubah sesuatu Setelah semua yang telah setelah beritahukan Ren yang masih tidak terlalu mempercayai kesatria Dia diakinkan oleh Kanade Yang mana Kanade meyakinkan bahwa Stella bukanlah orang jahat Karena dirinya tidak merasakan fresak buruk berdarinya Dan pada akhirnya Ren pun memutuskan untuk bekerjasama dengan Stella Di tengah rasa bahagia bercampur tergejut Ren memberitahukan tujuan mereka yang sama Stella kemudian mempertanyakan alasan mereka yang ingin menuntut si pedo Akan tetapi karena alasan Ren yang cukup simpel Ini reaksi Mbak Stella Secara tiba-tiba Stella menertawakan alasan simpel dari Ren Ren yang bertanya mengapa Stella tertawa Namun Stella tidak bermaksud mengatainya Dan kemudian Gua tahu isi kepala Ren Pasti ini Ah anjir kawaii banget cuy Sayang doi bukan rasa kuat Setelah tertawa dengan aksi cepat Ren dan Kanade Stella nampak sangat sedih hingga meneteskan air mata Sembari membayangkan Supaya bisa seperti Ren dan Kanade Ren dan Kanade pun tergejut melihatnya Dan kemudian Di tengah rasa haru itu Kanade memberikan klimaks yang cukup mantap Namun Stella mengingatkan mereka yang akan dicap sebagai pengkhianat Jika menghancurkan mereka tanpa bukti apapun Namun Ren nampak setuju dengan ide Kanade Yang mana Ren meniap memasang jebakan Untuk para kesatria korup Singkat waktu Setelah mempersiapkan segala sesuatunya Dengan personil yang cukup terbatas Yang mana Ren dan kawan-kawan berhasil membuat Para kesatria korup berkumpul di depan sebuah gedung Stella pun memuji prediksi Ren yang sangat akurat Ren kemudian hendak melancarkan rencana mereka Dan di posisi Kapten Gilei Dirinya merasa tak berdosa karena telah berkomplot dengan wali kota Dirinya yang termakan rumor adanya bukti di gudang belakangnya itu Meski merasa konyol Namun dirinya antisipasi karena takut jika si pedo Beserta pasukan kesatrianya akan musnah di telan rakyat Setelah mereka memasuki gudang itu Mereka tidak mendapati apapun di dalam sana Dan secara tiba-tiba Setelah serangan pertama berhasil dilancarkan Gilei kemudian memberikan arahan untuk keluar dari gudang Namun pintu gudang itu tertutup dengan sendirinya Sembari terlihat ditahan oleh sihir es milik Sora dan Runa Dan serangan jarum pun terus berdatangan ke arah mereka Dan rupanya Itu adalah ular Ren yang dimana sarung tangan pesanan yang pada pagan telah selesai Dan sarung tangan itu adalah bentuk terima kasihnya pada Ren yang telah mengembalikan harga dirinya sebagai seorang pandai besi Setelah Ren membidik ke arah gila dan menembakannya Namun ini yang terjadi Ya karena durasinya sudah kepanjangan Intinya ketika adu mekanik antara setelah melawan Gilei Meski awalnya kewalahan Namun pada akhirnya ini yang terjadi Di tengah rasa sedihnya karena telah menundukkan mantan kapten yang selalu ia hormati Dan pastinya ada rasa suka juga padanya Scene berpindah ke kediaman si pedo Sembari terus menyiksa gadis rubah tadi Dirinya kesal karena Gilei yang telah ditumbangkan oleh Stella Si gadis rubah yang tak bisa melakukan apapun Hanya bisa meminta maaf dan meminta pengampunan padanya Tak lama kemudian Terlihat sosok Aryantot berjubah yang memberitahukan dirinya adalah kaki tangan kebaikan Sekaligus orang yang juga membenci sosok Ren Singkat cerita Di mana-mana yang namanya pahlawan Mana ada yang muncul dengan misterius dan memberikan cincin kegelapan pada orang idiot pedo dan eksentrik macam Edgar Aryantot memerintahkannya untuk memodarkan Ren dengan cincin tersebut Selembari mengatakan untuk si pedo supaya mengantarkan kemodaran pada Ren Aryantot tampak menghilang bersama dengan angin yang merembus Dan berakhirlah alur Stany Mobistamer episode ke-10 Yah, gak perlu komen apa-apa Pasti ada dua hal yang akan kalian ucapkan Satu Kalau gak ngomong betapa kawainya Stella Pasti ngomong Stella adalah waifu gua Kedua Fix, Aryantot bukan sosok pahlawan Melainkan Raja Iblis berkulit pahlawan Gua curiga pedang sucinya itu pas milih tuannya Gak sengaja bersin ke arah Aryantot Dan karena milihnya cuma bisa sekali Gua yakin banget pedang sucinya akan merontak-rontak karena salah pilih Lepaskan saya! Lepaskan saya! Jadi ya Rete 9,6 per 10 Cukup cocok untuk episode kali ini Terima kasih buat yang sudah menonton ke akhir video Dan sampai jumpa di episode ke-11 minggu depan Bye-bye!